Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Rekazan Untuk video kali ini, saya akan menunjukkan gameplay permainan dengan menggunakan Herofranco di ranked mythic Yang menurut saya termasuk serulah Ini permainan yang cukup makan waktu agak lama, sekitar 25 menit Nah, yang bikin seru itu adalah Sebetulnya kita sudah sempat hampir kalah Bahkan sekilas tidak mungkin sudah pasti kalah Tapi ternyata dengan penuh perjuangan Dengan penuh semangat Kita tidak bisa membalikan keadaan Banyak kalian itu kalau menyebelajang itu jangan cepat menyerah Walaupun misalkan ada teman yang ngefeed, ada teman yang mainnya kurang oke Tapi ya, pasti ada kesempatan Nah, ini sudah mulai permainan Dan seperti biasa Di awal-awal kita Bantu teman kita ngebuff dulu Di sini kita lihat musuhnya itu keras guys Dari lima hero musuh Empat diantaranya itu ngeteng gitu Ada esmeralda Ada grok Ada kufra Dan ada tamus Tamus menang Ini ya role nya fighter ya Tapi dia kan keras banget juga Bisa dibilang semi tank lah Ini sebuah hook yang luar biasa dari franco Hook flicker Yang kedepan tower Yang langsung dapet first blood Ini saya jadi membuju diri sendiri Gak apa lah ya Nah, ini kita dapet satu kill lagi Ya, baru mulai franco langsung 2 kill Tuh Memang hero yang satu ini Alamannya bener Nah, ini disini saya beli Item buat mana regen ya Itu nanti Bakalan dibikin jadi Apa Thunder 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 belt Pokoknya buat item defense lah Itu Biasanya saya bikin mana regen nya dulu di awal Nah, terus Habis itu bikin thunder belt nya bisa Belakangan Terima kasih musuhnya Apakah musuhnya itu yang bahaya Itu magic atau fisikal Nah, pokoknya kita lihatkan dari musuhnya ini Kayaknya yang magic tidak bahaya cuma esmeralda doang ya Jadi saya memilih buat bagi fisikal dulu Ini kufra nya ini ngapain Gak jelas Ini mati mati sendiri Aduh 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 Hati hati Kufra itu memang kuat Tapi kalau Main nge-dive depan tower gitu ya Mau jadi apa Nah, ini ya kita lihat Disini tuh esmeralda nya lumayan Agak-agak nyebeling gitu Karena dia main nya bener-bener Farming nya tuh ini Cukup rajin lah Cukup rajin lah Dia cukup rajin ngambilin turtle Ngambilin jungle Walaupun Kalau kita perhatikan dari gold nya sekarang Dia masih kalah sama tim kita ya Karena tadi kita udah dapat 3 kali kill Nah, esmeralda Aduh Langsung saja digigit Dan menghilang lagi Tuh Tiga menit Empat kill Semoga saja saya yang suatu saat mati bisa top global veranku guys Doa Menyaingi Itu Fox Hehehe Aduh Disini saya mati akhirnya Aduh Dikoyak empat orang Aduh Sudah 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 10 langsung kenal lagi nih si tamusnya tapi tamusnya nggak mati malah Esmeralda nya yang nge-dive dan tadi juga tidak mati oh dia dihadam oleh carry di atas nih karinya nice juga namanya ini ya ada kajak juga langsung nge-kill disini kita unggul awal-awal menfaatku tuh sebetulnya agak-agak gimana ya dilematis gitu karena dia kanteng tapi terkadang ranku itu justru lebih bagus kalau dia itu nggak maju ke depan kalau lagi defense gitu ya itu justru harus dikeriksa tower jadi belakang ada kesempatan untuk menarik musuh yang lagi apa yang lagi lemah gitu kalau grangernya tuh kan bisa melihat matnya itu grangernya sama melada selalu ngambil trot-trot karena memang tim kita apa ya kurang oke lah kalau buat rusuh itu nanti mereka lebih rusuh ada tamus ada Esmeralda ada juga bro kursus semua ini setarnya bagus ini setarnya nggak jadi mati ini setara di sini agak kasihan guys karena sebetulnya apa ya saya ngerasa minsternya itu agak-kak kenangan murph karena dulu kan ada item namanya wizard boots sepatu asis ya sebetulnya kalau dipakai buat minsternya bagus banget bikin minsternya sangat cepat kaya tapi sekarang wizard boots sudah dihilangin jadi minsternya jadi perolehan goldnya itu berkurang cukup rastis saya juga dulu beben banget pakai minsternya cuman sekarang udah ya inilah tiap kali pakai minsternya kayaknya tidak sukses terlihat perolehan gold jarak gold antara si ini jenjir dengan tamus hampir dua kali lipat ini udah 4,000-an terus gold tamusnya masih 2,000-an iya ini gua kosong ketarik tapi dia kabur terlalu tebel saya cuma ngantalin damage dari tower doang tuh musuhnya mulai mau nge-push lagi mereka bener-bener ngincar bawah terus ini mungkin karena di bawah sendirian ya si kajah itu sendirian mereka bener-bener ingin mengincar tuh datang semua ini rusuh banget ini kan semuanya datang semua tapi ternyata kajahnya berhasil narik dia bilang sorry dia sorry karena dia ini ngelapa nge-kill steel sebetulnya enggak apa-apa ya yang penting menang saya tuh gitu aja yang penting menang aja nah ini saya berhasil apa namanya mengganggu mengganggu esmeralda yang tadi mau ngambil kelombang dan akhirnya si minsternya dapat kelombangnya itu harus kedu-kedu kita harus cari cari celah itu buat curi-curi buat mengganggu musuh yang lagi nge-jungle namun ini dilematis ini di atas kan lagi ramai nih war tapi kalau di tengah ini saya tinggal karena enggak ada minion itu bisa jepul tuh towernya jadi saya agak bingung apakah langsung ke atas aku mendingan tier wave dulu itu ujung-ujungnya apa ya ya inilah masih masih terbayarlah karena ini kan kita berhasil dapat grognya mati walaupun teman itu juga mati sih carinya tuh lihat lagi tuh si esmeralda itu lagi-lagi mereka nge-turtle tiga kali mereka nge-turtle tiga kali nge-turtle tiga kali nge-turtle tuh dan mereka sekarang nge-push bawah itu hancur sayang dimensi ternya kurang cepat mainsternya ini sih aku kasih ya nge-turtle karena mainsternya memang sekarang sudah gak sekuat season sebelumnya ya gak sekuat update sebelumnya ya karena ini lah item core nya itu hilang Memang mainzitter di early game kurang damage nya belum ada Dilematis setelah pakai mainzitter Sekarang metal nya Fighter-fighter yang damage gede Sekarang di rod, padang Itu kan yang sekarang populer Kita mulai serang lagi Mereka bertiga di atas Menghilang mengapain Setelah akhirnya mati Susah lah Menerus musuhnya Musuhnya itu parah Ngedep-ngedep semua Lihat di gateng ngedep semua Aduh, hitam kita Warnanya kawah Kita lihat pola honey gold Ini juga cukup ketat Ya, tapi sebetulnya di tim musuh itu Yang gold nya kaya dengan satu orang Cuma segranger doang Yang lainnya biasa-biasa aja Granger nya memang farm nya sangat cepat Langsung ketarik Semuanya udah Kita lihat Granger nya selalu dihendungin Selalu bareng-bareng sama teng yang lain Ya iya lah Gimana tang nya 4 Bisa berusaha menolongin mister Tapi gak berhasil Karena Aduh Udah kehalang sama grog Dia gak bisa kabur Kehalang sama temboknya si grog Gitu Saya langsung beli item nya Thunderbell Lalu item buat roaming Atom roaming yang saya pilih ini Bisa buat ningkatin defense juga Ningkatin defense sama ningkatin movement speed ya Itu bagus buat Kalau lagi teamfight Mereka rusus-rusus semua Berlima nunggu-nungguin Itu alphanya terjebak Dia kira di Di rumput Gak ada orang Padahal sudah ada Langsung saja kita gigit Tapi grognya gak mati juga Enggak Saya mati lagi Susah lah Pokoknya gini Gimana Usuhnya parah mereka Dan Ditun kita itu Sayangnya Itu gak ada match nya Habisnya itu Satu orang match nya Karena Kalau Ming sitter atau alphanya Itu sama-sama Sangat bergantung Sama item Dan mereka item nya masih miskin Ini belum terasa Coba kalau ada match Tuh mereka langsung ngambil Lord Grendernya udah jadi Item nya udah Duitnya udah 11 ribu Parah lah pokoknya Grendernya ini Farming nya Cepet banget tuh Kenceng banget ya Ini pokoknya Kita bener-bener habis-habisan guys Tuh Kufra itu ngapain Saya udah tau udah ada kufra disitu Langsung aja dia Tarik Iya Dan ada daging sitar Langsung wafat dia Ini Kalau kondisinya lagi kalah gini Saya tidak bisa mendebar terror Mendebar terror itu maksudnya gimana Mendebar terror itu Kita memposisikan diri di tempat yang bikin musuh itu gak berani maju gitu Tapi ini susah Tuh Tuh Ini harusnya mati lagi Grendernya udah sakit banget Setelah ditembak 1200 Kita belum betul Terdesak Ini Ngapain 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 tapi masih kalah lah sama si Granger nya aduh Granger nya mulai jalan lelah aduh Esmeralda nya nge-dave, aduh misalnya ternyata mati dan untungnya saya berhasil nge-hook Granger nya dan Granger langsung hilang udahlah kalau Granger nya sudah mati krusial banget harus nge-granger tuh liat tuh, ini gini udah sampai depan markas kemudian saya ingin salut sama Granger nya ini memangnya tetap tenang walaupun kalau kita lihat dari KDA nya itu Semen Sitar itu agak-agak nge-feed ya dia mati lima kali tapi di tim saya ini semuanya gak ada yang ngomel-ngomel semuanya gak ada yang toxic gitu maki-maki jadi semua bener pengen menang dan justru itu yang bikin yang bikin seru tuh gitu justru kalau bener-bener semua orang pengen menang semua orang gak menyerah gitu ya kadang-kadang bisa sih toxic buat hiburan gitu ya tapi buat lucu-lucuan doang gitu cuman janganlah kalian jangan apa ya, jangan toxic yang melamar parah itu jangan hindarilah toxic, mari kita bermain dengan relax nah disini kita lihat musuhnya sudah mulai agak ragu-ragu mungkin mereka mau nge-push agak lebih milih buat farming dulu mungkin karena mereka habis sempat kalah ya tadi warna ini juga ini grobnya, saya memang memanfaatkan grob yang suka suka nge-deaf ini buat buat di jebak ini nih ini maksud saya tuh nge-hook si esmeralda biar alfanya bisa nge-kill tapi ternyata alfanya kurang damage ya salah sama esmeralda maafkan saya alfa saya jadi dia mengantar muh pada kematian tuh nah ini langsung bat hilang lenyap dengan kombinasi hero-hero mancing mania hero-hero yang laku tuh Franko, Kaja, Chow itu wah mancing mania semua aduh guys kelihatan itu guys tower tangannya hilang tower tak sudah nggak ada meanwhile towernya musuh kalian lihat tuh tower yang masih utuh cuma satu yang hancuran dibawah itu hancurnya gara-gara ini kayaknya gara-gara ini bukan gara-gara kita push kita nggak bisa nge-push ini susah lah rusuh banget ini saya langsung item keduanya item defense nya physical defense lagi ya menurut ranger itu sakit parah dan ini saya mikirnya pokoknya asalkan saya kuat nahan ranger udahlah ini nggak masalah nah ini kita terlihat kan habis-habis berhasil nge-def 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 kenapa sih grognya isang rusuh doang tapi kita mau ngelort juga repot nih musuhnya ada kusuh juga di liat tuh semua aduh grognya rusuh dan akhirnya lordnya malah tercuri oleh granger dan grangernya sudah punya potion potion buat meningkatkan attack ya semakin parah 15.000 duitnya aduh udah udah orang-orang mungkin kalau udah kondisi kayak gini udah mikir boss lender aja ya guys tapi kita masih berjuang masih bertahan tuh lihat angka peralahan tower di atas tuh mereka ada 8 tower kita baru 1 tower dapatnya aduh berusaha ambil kufra tapi masih posisinya masih kurang oke buat buat nge-kill tak mati kufra aduh lord udah mulai mukulin markas aduh markas kita dibukulin lord tebingungnya lordnya mati wah ini kufra mati juga berhasil defense lagi tapi tower kita udah hancur-hancuran dengan sesuatu tower sumatawah yang dibawah ini aduh lihat markas udah setengah darah udah tinggal sepuluh empat darah udah mau mati guys aduh 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 ini bisa geleng-geleng kepala kalau mereka mau ngambil topor bawah aduh sakit banget gila jering kalau gitu itu kan area damage ya bukan cuma satu target tapi area bisa mati bersama-sama kita kalau kena full damage nya ini teman-teman kita yang faktor-faktor ini sudah mulai sudah mulai apa mengejar goldnya saya juga udah mulai agak-agak kaya gitu udah mulai kuat lah tapi tetep kalau dibandingin sama tim musuh itu kita nggak bisa rusuh kalah rusuhnya memang kalau hero-hero yang merusuh di awal biasanya di akhir akhir kurang kurang kuat malah kita justru mengandalkan late game nya ini aduh grog nya merusuh lagi aduh mincitarnya diincar aduh mati kaya mincitarnya kasih yang lebih mati delapan kali itu dia susah sudah dikabur kaya gitu gimana dihalangin sama grog nah ini aksi heroik terlihat apakah franku berhasil menculik musuh yang tepat dan ternyata tidak kena nah bener-bener udah spread habis guys nah tidak kena lagi aduh tapi gapapa saya ambil kufra aja pokoknya oke nya harusnya diincar sehingga bisa berhasil kabur sesuatu misalnya sudah joget-joget aduh lihat marekas kita sudah HP nya sudah mantap sih kajak berhasil nyulik granger memang terjen alfanya sudah mulai solo push tapi di bawahnya juga sudah hancur ya musuh sudah gendut-gendut di bawah itu nggak batal disini musuhnya mati empat kita langsung manfaatin buat nge-push alfa nge-push di bawah sementara saya Franco dan Kerry nge-push di tengah cuman gimana ya enggak yakin juga bisa cepet itu carinya udah udah ada bisa udah 16.000 go gede eh Gufran ngapain langsungnya ditarik langsung jadi gigit langsung jadi slow langsung jadi bantai dan dia masihnya immortal tapi langsung saja imortalnya tidak berguna Oh dari berhasil kabur udah deh si buka soalnya berani juga deh ini kita nge-push sampai tower ketiga sekarang tanya ketarik lagi aku misalnya saya nyadar bahwa itu hari ini ada tamu serangka ada musuh lagi ini ada musuh lagi mau curi curi tidak kita pulang dulu nah sebentar itu si KRI sama si alfa ngambil Lord tuh kita lihat wah ini tamusnya lagi lagi apa itu lagi nyala-nyala lagi ulti itu ya lifestyle kenceng banget banget alfanya sudah sakit dia udah bisa nge-kill grog merasih kita berdua sama mincetar kita berusaha buat nge-kill tamus berdua keras banget guys tamusnya tapi mati juga akhirnya lu lihat kita yang mereka lagi di luarnya Oh kasihnya narik Oh dikit lagi carrynya berhasil ngambil Lord sebenarnya Granger nya kabur biarin lah kacanya itu enggak saya enggak saya ngejar-nya enggak saya ngejar balik-balik ngerti lagi saya ngajinya kan lagi motel ya saya indumin dulu deh takutnya tiba-tiba ada Granger datang tetang-tidak datang oh momen penentuan indegas terberhasil dapat Lord ya tapi nanti ini begitu Lordnya datang musuhnya juga ada semua jadi ini malang liha nah push terakhir yang menegangkan dari God kita sudah ngejar semuanya ada harapan Oh itu segera ketarik saya ingat teman-temannya belum datang wah si Lordnya langsung mengincar tower powernya langsung hancur nah dihalangi semua grup nih kurang hajar negara siapa nih ada ngedef kufra mati kau kufra sudah sudah kisur sekali sudah kelas jadi kadang-kadang saya ngurungnya juga masih agak repot Aduh abadi ngurung dari jarak dekat gitu tapi oke lah lah itu satu orang saya gigit langsung mati dia dan kita berhasil membalikkan kerudukan karena kita siapa kita bukan-bukan saya bukan-bukan selesai game ini tuh rasanya bener-bener betul banget wah ada kayak yang nah tidak bisa pecah guys ya begitulah kira-kira gameplay kali ini gimana menurut kalian pernah mengalami comeback serupa ini silahkan like dan subscribe jika kalian menyukai video seperti ini thank you and bye bye